Salam sukses, anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Demokrat Anita Cakobagah menyoroti soal pendidikan di daerah 3T. 3T itu tertinggal terluar dan terbelakang. Awalnya Anita mengungkapkan kepada Mendik Dasmen Abdul Muti akan kerinduannya untuk mengubah daerah 3T ini supaya menjadi daerah yang terkemuka dan terkenal. Lanjut, Anita mengungkapkan persoalan sarana dan prasarana sekolah yang masih banyak yang hancur. Oleh karena itu, melalui Komisi 10, Anita meminta supaya sarana dan prasarana pembangunan sekolah bisa ditarik kembali dari Kementerian PUPR pada Komisi 10. Alasan Anita adalah Komisi 10 lebih banyak mengetahui tentang banyaknya sekolah-sekolah yang begitu rusak parah. Bahkan Anita belak-belakan ungkap masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang, tetapi isinya adalah manusia. Lalu seperti apa saja kritikan keras Anita Demokrat pada Mendik Dasmen Abdul Muti, inilah videonya. Baik, Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu Bapak Menteri, kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T. Supaya daerah 3T tidak tertinggal terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan... Bentar, Bapak. Saya salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendik Dasmen ya. Mendik Dasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami, Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu, kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu diberikan, ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10. Karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang, Pak. Tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali. Apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali, saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempatkan oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang. Mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Yang kemudian, saya juga memohon, semoga dengan pendidikan yang bermutu ini, Pak. Kalau kita melihat, masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD, saya bicara soal angka putus sekolah, Pak. Untuk anak yang tidak sekolah, itu datanya ada masih dari 23 juta siswa. Untuk SD saja, itu masih ada 0,67 persen. Ya ada 160.368 siswa yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah. Kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah, data terakhir BPS itu 2015, memang ada 58.000. Nah, untuk SMP masih ada 6,93 persen, atau 698.000 siswa yang tidak sekolah. Dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi, Pak. Masih ada 21,61 persen. Artinya dari 5 juta siswa SMA, masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah. Masih ada lagi yang putus sekolah. Inilah sebetulnya kegagalan, sebetulnya yang kita melihat bahwa pemerintah mengatakan, kita semua selalu mengatakan bahwa pembukaan undang-undang memajukan sejataan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 31, ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat pasal 31, ayat 2, ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakuan, dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak putus, anak yang tidak sekolah, dan masih banyak yang putus sekolah. Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, yang menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin, dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik. Sebab itu Pak, sekali lagi saya mohon perhatikan anak angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini. Yang berikut Pak, saya juga mau sangat setuju dengan Astacita, Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya karena memang semua program baik, semua anggaran kita setujui, tapi yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat. Contoh saya sudah katakan tadi, salah satunya sarana-prasarana. Kemudian, kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Artinya, saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan Pak. Apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas. Karena, tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak, kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian, saya juga mohon, Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru, karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa, mereka walaupun di pedalaman, tapi mereka mau mengajar, melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus-satus kilo, lewati sungai, apa, lembah yang cukup curam. Tetapi mereka menjal. Maksud saya adalah, tolong juga diperhatikan, kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin, gajinya tidak bisa disamakan, sistem kinerjanya, Pak. Guru-guru yang di kota, masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota, bangun pagi, naik mobil, sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman, musik, naik perahu, turun lembah, lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. Mesti tunggu kalau musim banjir. Mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Maksud saya, saya beri pendekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak, ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa, Pak. Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya, kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan. Tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu, Pak. Kemudian, saya juga minta, kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini, Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak, mohon keadilan, karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama. Tetapi ketika mau bicara soal P3K, mereka tetap dibedakan. Atau ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5, bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K, mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta, yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak-Bapak Menteri yang baru, tolong, masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri, apakah ada pasal-pasal, atau keputusan Menteri yang harus dirubah, supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa, maupun guru-guru, maupun sarana-prasarana pendidikan. Kemudian, saya juga mohon Pak, semoga pendidikan untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua ini, terutama layanan pendidikan inklusif. Bapak-Ibu, di pedalaman banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, Pak. Karena orang tuanya takut anaknya diperkosa di tengah jalan. Terlalu jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka. Akhirnya orang tua, siapa yang mau melepaskan anaknya, kalau pergi sekolah ternyata diperkosa di jalan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena bagaimanapun, mereka adalah anak bangsa, yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun mereka di pedalaman, tapi mereka punya hak yang sama, karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi saya mohon Bapak Menteri yang baru betul-betul memperhatikan, baik guru maupun siswa-siswa anak-anak yang ada di daerah-daerah pedalaman, Pak. Karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengecam pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian untuk terakhir, sekali lagi Bapak-Ibu, mohon juga untuk saya senang mendengar berita bahwa akan kembali ke ujian nasional. Ya, betul sekali kata saudara saya tadi mengatakan, ini jangan terburu-buru, tetapi saya yakin pasti Pak Menteri bisa memberikan keputusan yang terbaik, karena memang kenyataannya sekarang, banyak anak SMP, SMA lulus, tetapi tidak tahu membaca. Literasinya jelek sekali. Nah, ternyata saya tanya, kenapa ya? Kok anak-anak tidak pintar tapi lulus? Ternyata katanya, kalau saya nggak salah ya, saya nggak tahu nih ada Bu Sekjek, katanya kemarin itu diharuskan wajib lulus. Apakah itu benar? Kalau menurut guru-guru wajib lulus. Jadi pintar tidak pintar wajib lulus, pantesan suruh baca, nggak bisa baca. Nah, ini menjadi persoalan penting Pak. Hati-hati karena bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik agar kualitas pendidikan anak-anak kita, khususnya di literasi, numerasi, dan sains teknologi, itu benar-benar menjadi fokus kita bersama. Jadi, kalaupun mereka lulus, mereka betul-betul pintar dan cerdas. Bukan hanya sekedar lulus. Masih banyak lagi Pak Menteri mengenai, banyak sekali ada permintaan juga dari guru-guru untuk PMM yang kemarin diadakan, kalau bisa ditiadakan. Tapi masih ya, kita serahkan semua kepada Pak Menteri, yang baik saja bagaimana. Yang penting, jangan menyusahkan guru-guru dengan program-program yang harus menggunakan data dan lain sebagainya macam. Akhirnya mereka kehilangan jam mengajar, hanya melelahkan para guru, dan akhirnya tidak maksimal program ini. Mereka belajar, baik, tapi mari kita kalau bisa kita lihat lagi Pak, apakah ini perlu dilanjutkan, atau apa kita ganti dengan yang model lain, tapi harus tetap tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, kita berharap semoga nanti diharapkan Kementerian bisa membuat roadmap mengenai arah riset dan inovasi perguruan tinggi kita Pak. Agar riset dan teknologi kita selaras dengan kebutuhan industri kita, serta berjalan dengan arah pemerintahan kita saat ini. Terima kasih Ibu Pimpinan.